Intro Jelang berakhirnya program Taks Amnesti Pajak pada 31 Desember mendatang Jumat 30 September pagi kemarin Wali Kota Bontang Neni Murneni menyampaikan deklarasi harta kekayaan ke kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama Bontang Dengan disampaikannya deklarasi aset kekayaannya, Wali Kota Bontang mengatakan Hal ini dilakukan sebagai contoh warga negara yang baik Untuk ikut berpartisipasi kepada negara mengingat kondisi keuangan negara saat ini sedang merosot Untuk itu Wali Kota Bontang kembali menghimbau masyarakat Bontang agar segera melaporkan harta kekayaannya melalui program Taks Amnesti Warga negara yang baik harus wajib pajak tentunya Ini ada program Taks Amnesti dari pemerintah Tentunya ini bagaimana kita berperan untuk berpartisipasi kepada negara Negara lagi repot dengan keuangannya Dan Alhamdulillah tadi disampaikan bahwa tingkat partisipasi Bontang ini 65% Artinya apa kesedaran masyarakat Kota Bontang untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan itu luar biasa sekali Dan saya menghimbau bagi yang belum melakukan Taks Amnesti atau belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak agar segera ke kantor pajak Karena luar biasa pelayanannya 24 jam tidak pernah Menurut Ketua Pelaksana Harian Kantor Perpajakan Prima Bontang, Yulia Rahmah Sari Hingga saat ini peserta wajib pajak sudah dimudahkan dengan sistem pembayaran jalur online Sehingga kantor pajak bisa mengetahui jika masyarakat sudah membayar pajak atau belum Sistem pembayaran kita sudah online jadi bisa Kita tahu juga ini sudah bayar apa belum Kalau check-in dengan pas negara Jadi karena sudah online bisa hari itu juga Mungkin bisa untuk bisa melaporkan SPK Meski KPP Pelayanan Bontang sangat tak sudah melayani 236 peserta yang telah melaporkan aset kekayaannya Namun baru 176 peserta yang telah menyampaikan SPK wajib pajaknya Ada pun hasil pajak yang telah dikumpulkan KPP selama program amnesti berjalan mencapai 9,6 miliar Demikian eksposkal tim melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!